Virus Corona semakin mengguncang dunia hari ini Ketika awal kemunculannya saya sudah mengijazahkan solawat Anti Virus Corona Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Salatan Tadfa'u biha anna ta'na wa ta'una Ya man amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kunfaya kun Itu solawatnya Dia solawat meminta kepada Allah Agar solawat ini menolak pengaruh buruk dari virus wabah seperti virus Corona ini Dan sifatnya meminta kunfaya kun Jadi seringkali wabah yang seperti ini itu memang tidak diketahui Harus seperti apa cara menyembuhkannya Dan virus Corona termasuk kategori itu Yang ini kategori ta'un Di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Orang yang terbunuh karena wabah itu syahid Hal ini kita tidak lagi menyebut korban virus Corona ini Atau disebut Covid-19 itu sebagai korban Corona Tapi kita sebut syuhada Corona Itu lebih tepat sebenarnya Untuk korban-korban itu Dan di sisi lain juga Rasulullah mengatur Ketika suatu kampung terjangkit Virus atau wabah seperti Corona ini Itu agar orang disitu tidak keluar kampungnya Dan orang luar kampung tidak masuk ke kampung itu Ini karena selama antivirusnya atau vaksinnya belum ditemukan Paling tidak Kalau tidak bisa sembuh Paling tidak nih sebagai muslim Jangan menyebarkan penyakit itu kepada orang lain Kira-kira begitu Makanya Sebenarnya ya orang-orang yang kemudian meninggal gara-gara virus itu Karena dia tidak mau menularkan penyakitnya ke yang lain Itu syuhada sebenarnya Dia pasang badan dirinya meninggal Demi menyelamatkan orang lain untuk sembuh Untuk tidak tertular Kira-kira itu logika Dimana seorang yang korban Corona ini Itu disebut syuhada Corona Terima kasih telah menonton!